Intro Bayi berusia 2 bulan ini berhasil dievakuasi dari puing-puing bangunan yang runtuh di Turki. Bayi ini selamat setelah 29 jam terjebak di bawah reruntuhan di kota Hatay. Selain bayi, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun juga ditemukan selamat setelah terjebak selama 32 jam di reruntuhan. Tak hanya di Turki, warga dan tim penyelamat jin dari Suria juga berhasil menyelamatkan seorang bayi perempuan yang lahir di bawah puing-puing bangunan yang runtuh di Suria. Bayi ini ditemukan selamat 10 jam pasca gempa. Tali pusar bayi ini bahkan masih terhubung dengan sang ibu yang telah meninggal dunia. Bayi ini menjadi satu-satunya yang selamat dari seluruh anggota keluarga. Seorang kakek di Adiyaman, Turki juga tak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat melihat cucu perempuannya berhasil ditemukan selamat. Anak berusia 10 tahun ini ditemukan setelah terkubur selamat 47 jam di reruntuhan. Terima kasih telah menonton!